Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian kembali lagi di serial Kerja di Youtube Suri Mengaji Masya Allah sampai di episode ke-6 Kita membahas seputar Bentuk-bentuk perjanjian dalam dunia kerja Nah, sebagaimana kita ketahui Bahwasanya di dunia kerja ini merupakan Terjalin akad, yaitu Akad penyedia kerja dan juga Akad yang melamar atau Yang bekerja di situ. Nah, insya Allah kita akan Bahas seputar bentuk-bentuk perjanjian Kerja bersama Ustadz Muhammad Azhari Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz ya Alhamdulillah. Bagaimana Ustadz Terkait bentuk-bentuk perjanjian Kerja ini Ustadz. Apakah Ada yang seperti Model A, Model B, atau bagaimana Ustadz Yang digendaki oleh Ustadz Ini maksudnya apa namanya Syarat-syarat yang ada dalam Perjanjian kerja Ustadz, Ustadz Jadi, kalau kita Bicara hukum asal Suatu syarat atau akad Maka hukumnya ini adalah Halal. Sebagai mana Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda Al-Muslimu na'ala Kaum Muslimin ini Sesuai dengan syarat-syarat mereka Jadi, ketika si Bos misalnya Mensyaratkan Kamu harus masuk jam 7 Pulang jam 4 Maka harus ditepati Bagi si pegawainya Atau misalnya Dikasih tahu Selama sepekan Liburnya cuma satu hari Ya, boleh-boleh saja Karena Secara hukum asal Syarat adalah Hukumnya boleh Atau halal Syarat apapun itu Kemudian beliau melanjutkan Illa syartan ahallah halalan Kecuali syarat yang disitu terkandung Illa syartan ahallah haraman Afwan Ya, kecuali syarat yang disitu terkandung Menghalalkan suatu hal yang haram Ya, misalnya Kamu kalau mau masuk kerja Atau setiap liburan Ya, nanti ada acara minum-minum Wadiyazubillah minum khomer Misalnya Kalian harus ikut Nah, ini maka tidak boleh Karena menghalalkan suatu hal yang haram Ya Atau Haramahalalan Atau syarat yang mengharamkan Sesuatu yang halal Ya, misalnya Apa namanya Selama kerja di sini Tidak boleh sholat wadiyazubillah Ya, maka Syarat-syarat seperti ini Tidak boleh ditaati Karena dalam hadis lain disebutkan La ta'atali makhlukin Fi maksiyatil khalik Tidak ada ketaatan bagi makhluk Dalam bermaksiat kepada Allah Ya, tapi ada pun syarat-syarat Yang lain Meskipun di situ Atau selama di situ Tidak mengandung Menghalalkan yang haram Atau mengharamkan yang halal Maka diperbolehkan Ya, ini secara Hukum asal Ya Dan bagi karyawan yang telah Mengikat Mengikat kontrak dengan Pekerjaan tersebut Maka harus dipenuhi Ya Jangan sampai nanti ada yang bilang Apa di Al-Quran dan hadis Nggak ada dalilnya Harus masuk jam 7 misalnya Di Quran dan hadis Nggak ada yang ngatur Harus masuk 6 hari Misalnya Karena ketika akad itu Setelah diikat Maka si Yang diikat Atau karyawan tersebut Wajib untuk memenuhi Ya, Allah berfirman Dalam surat Al-Ma'idah Ya ayuhal-lazina amanu Awfu bil'ukud Ya Wahai orang-orang yang beriman Tepatilah akad-akad tersebut Ya Dalam ayat yang lain Allah berfirman Inna allaha ya'murukum Antu addul amanati Ila ahliha Wahai orang-orang yang sesungguhnya Allah memerintahkan kalian Agar memberikan amanah Kepada Pemiliknya Ya Kita diamanahi Supaya kerja Dari jam 7 sampai jam 4 Ya sudah diamanahi Ya Disuruh Serius Jangan main-main Misalnya ya sudah Kita laksanakan amanah tersebut Ya Namun disana ada beberapa hal Yang dikecualikan oleh syariat Ya Dan juga dikecualikan oleh Adat kebiasaan Ya Jadi misalnya kayak tadi ya Ada perjanjian Harus masuk dari jam 7 sampai jam 4 Misalnya Disini ada 2 pengecualian Yaitu pengecualian secara syariat Dan pengecualian secara adat tradisi Pengecualian secara syariat Contohnya apa Waktu-waktu sholat Boleh istirahat Meskipun di akad tersebut Enggak disebutkan Di akad cuma disebutkan Kalian harus kerja Dari jam 7 sampai jam 4 Disitu Dikecualikan Ketika waktu sholat Misalnya waktu duhur dan asar Silahkan sholat Meskipun enggak disebutkan Di akad tersebut Ya Begitu pula Pengecualian dari segi Tradisi adat kebiasaan Misalnya apa Izin ke kamar mandi Ya Enggak perlu disebutkan Di perjanjian Harus masuk jam 7 sampai jam 4 Kecuali izin untuk ini Ini Namanya secara Tradisi Secara adat Orang izin ke kamar mandi Cuma berapa menit Atau makan misalnya Jadi Itu berkaitan dengan Perjanjian antara Kedua belah pihak Dan suatu perusahaan Disini saya berikan Satu poin penting Yaitu masalah keberkahan Ya Jadi jangan sampai Salah satu dari kedua belah pihak ini Melanggar perjanjian Atau akad yang telah diikat Ya Kadang kita apa Ah telat 5 menit aja lah 5 menit untuk apa sih Misalnya kan Atau disuruh pulang jam 4 Alah tinggal 5 menit lagi Kok udahlah Tidak apa-apa pulang sekarang aja Jam 4 kurang 5 menit Kan kita seperti itu Ini Meskipun secara Zohir tidak ada dampaknya Dikhawatirkan akan Mempengaruhi keberkahan pada gaji Kita sudah dibeli Waktu kita sudah dibeli Dari jam 7 sampai jam 4 Sebulan digaji sekian Misalnya Itu waktu kita sudah dibeli Ketika kita meremehkan Atau melanggar Meskipun seolah-olah kecil Dihawatirkan akan memengaruhi Keberkahan pada gaji kita Nominalnya tetap 3 juta 2 juta Tapi berkahnya Dihawatirkan apa Berkurang Ini Bagi orang yang Melanggar Perjanjian Di antara Kedua belah pihak Wallah wa'ala Masya Allah Syukur Demikian Masya Allah Telah kita bahas Seputar perjanjian Dan syarat-syarat Dalam bekerja Semoga kita Semua yang sudah Diterima bekerja Dan bekerja Di sebuah Perusahaan Atau lembaga Menjalankan Sepenuh hati Dan amanah Dalam Melaksanakan amanah Dan juga syarat-syarat Yang ditetapkan oleh Penyedia kerja Demikian Semoga bermanfaat Kita tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh